Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Sejuta Kisah Untuk Anda yang punya cerita-cerita misteri Dan ingin berbagi di channel Sejuta Kisah Silahkan kirimkan cerita misteri Anda via email Yang sudah kami cantumkan di deskripsi Maupun lewat WA Admin Dan kalau malas mengetik boleh gunakan voice note Durasi bebas Boleh 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya Ditunggu cerita misteri Anda sekarang juga Dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi Sebuah kisah misteri yang berjudul Sahabat Sejati Tidak Pernah Inverjanci Apakah kamu tahu apa bedanya hidup dan mati Selain pompaan darah, detak jantung konsisten Dan tarikan nafas yang merupakan bensin Dari sistem kehidupan di dalam tubuh manusia Jika ada di antara kalian yang mengerti Maka tolong katakan padaku Karena aku sama sekali tidak tahu Aku pikir Hidup dan mati tidak ada bedanya Toh lama-kelamaan makna hidup hilang Saat banyak orang mencoba untuk bertahan hidup Ironis memang Kebanyakan dari kita seperti orang mati Padahal masih hidup Tidak ada lagi yang peduli satu sama lain Berjalan seperti barang mati dengan program yang sama setiap hari Jika aku hilang esok pun Siapa yang peduli Dari kejawaban pertama aku absen Dan tidak ada satupun yang menyadari Seakan sudah dianggap mati dari semenjak lama Itulah mengapa aku teringat akan Erika Teman lama aku dulu yang baik Namun tidak cukup baik untuk orang-orang sekitarnya Erika berasal dari keluarga miskin Ayahnya pekerja serabutan Dan ibunya penjual nasi uduk dan gorengan dikala pagi hari Tiap hari sebelum berangkat sekolah Aku selalu membeli nasi uduk yang dijual ibunya Bukan karena ia adalah ibu temanku di sekolah Melainkan karena memang rasa nasi uduknya adalah yang terenak di komplek Aku rela berjalan sejauh 500 meter dari rumah Belusukan menyusuri gang kampung yang sempit di pagi hari Hanya agar mendapatkan nasi uduk yang dijual ibunya Erika Kadang ia juga menjual nasi kuning yang tidak kalah enaknya Pagi hari di sisi kampung sebelah komplek jauh lebih rame ketimbang di komplek itu sendiri Semenjak pukul 5 pagi para ibu-ibu rumah tangga sudah sibuk di dapur Asap mengepul di hampir tiap dapur rumah kampung Sebagian ibu-ibu lainnya mulai berbelanja ke tukang sayur terdekat Seperti ketika aku melewati mereka hari ini Cahaya matahari yang belum terik Dan embusan angin pagi hari yang sejuk Membakar semangatku di sepanjang perjalanan menuju tempat mangkal ibunya Erika Aku menemukan banyak kanak-kanak seumur sekolah dasar tengah sarapan Ada juga yang baru saja berpakaian Mau pesen biasa neng? Tanya ibunya Erika ketika aku sampai di lapak jualannya Iya bu Jawabku sambil menyungkingkan senyum Tunggu bentar ya Balas ibunya Erika sembari mengemas bungkus nasi uduk di tangannya Ibu ngelayanin ibu ini dulu Suaminya udah mau jalan kerja Aku manggut Iya gak apa-apa bu Kadang ibunya Erika suka memberikan lauk tambahan yang ia masak Misalnya suatu pagi Ia pernah menyelipkan semur daging kurban yang ia dapat di hari sebelumnya Kadang juga ayam goreng lengkap dengan bumbu serundeng yang ia masak untuk sarapan Erika Ia tahu bahwa aku dan anaknya sekelas Sehingga ia selalu menganggapku sebagai anaknya juga Dan aku menikmati itu Malahan aku merasa ibunya Erika lebih daripada ibuku Dan aku rasanya ingin menjadi anaknya Taulah meskipun aku berasal dari keluarga yang berada Tapi ibuku tidak pernah menyiapkan sarapan untukku Ia sibuk dengan urusannya sendiri Begitu juga ayahku Ibunya gak nyiapin sarapan neng Tanya ibunya Erika Lamunanku buyar Enggak bu Jawabku sopan Ibunya Erika memperlihatkan wajah iba padaku Mungkin ibunya sibuk Jadi gak sempet Zaman sekarang cari duit susah neng Jadi mesti kiat-kiat banget Supaya dapur ngepul Dan anak tetap bisa sekolah Kata ibunya Erika kepadaku Yang penting neng sekolahnya yang rajin Tambahnya sambil memberikan bungkus nasi uduk yang sudah jadi Erika belum berangkat bu Aku bertanya setelah membayar Ada di rumah Kayaknya lagi sarapan Samperin aja ke rumah Kalau mau berangkat bareng Aku menggeleng Saya nanti diantar bu Sama orang tua Padahal mau Padahal mau juga berangkat bareng Sayang banget Mungkin lain kali bisa berangkat bareng Kata ibunya Erika Ia menyerahkan kembalian kepadaku Setelah itu aku pamit pergi Perkataanku bukan sebuah basa-basi belaka Aku sungguh-sungguh berharap bisa berangkat bersama Erika Ia adalah orang yang baik dan ramai Berada di sisinya membuatku terhibur Lantaran ada saja hal yang jadi topik obrolan yang menarik Banyak hal yang bisa kubicarakan dengannya Mulai dari teman-teman di kelas Guru-guru Sampai kehidupan sekolah yang tidak ada habisnya dibahas Perjalanan dengan angkutan umum yang menghabiskan waktu setengah jam Jadi terasa lima menit Sifat ekspresif Erika juga kerap membuatku ketawa Dan itu rasanya luar biasa menyenangkan Lagian aku bosan berada di mobil dengan orang tuaku Sepanjang perjalanan mereka hanya diam saja Jika tidak ada radio yang mengocah tidak penting Di dalam mobil rasanya sama seperti di kuburan Sepi banget Sampai di sekolah Aku sudah menemukan Erika duduk di bangkunya dengan novel yang ia pinjam dari perpustakaan Hobi utama Erika adalah membaca Dan dimanapun ia punya waktu luang Pasti ia gunakan untuk membaca Udah dateng aja kamu Kataku pada Erika Ia terperanjat Kemudian meletakkan bukunya ke meja Udah dong Naik angkot gitu Jawab Erika Aku duduk di sebelahnya Dan mengerutkan dahi Emang kenapa? Erika tertawa picik Jangan sekali-kali remehin ke alian copir angkot di jalanan macet Celah satu meter aja bisa dia lewatin Belum lagi kalau udah lewat jalan tikus Banting kiri, banting kanan Tau-tau udah sampai sekolah aja Untung kamu nyampe masih dalam keadaan hidup Gak kenapa-kenapa Potongku Aku mah gak bakal kenapa-kenapa Erika mendadak terdiam Matanya terpaut ke pintu kelas Aku terheran-heran akan sikapnya yang tiba-tiba gancil Namun saat aku melihat ke pintu kelas Aku paham Mengapa sikapnya jadi seperti ayam nelan karet itu Rian baru saja datang Ia berjalan kalem ketika memasuki kelas Headset tersumpal di kupingnya Lagu kesukaannya mungkin sedang terputar Sehingga membuat wajahnya berseri dengan senyum tipis di bibirnya yang merah muda Sudah semenjak lama memang Erika menaruh hati kepada Rian Namun tidak pernah punya keberanian untuk mendekatinya Perlu diakui memang Kalau Rian memiliki sebuah daya tarik Ia selalu terlihat cool Dan tidak peduli dengan sekelilingnya Dimanapun ia berada Ia selalu memberikan kesan Bahwa ia tidak begitu peduli dengan lingkungan sekitarnya Seakan ia punya dunianya sendiri yang tidak diketahui orang Dan itu jauh lebih menarik Ketimbang dunia yang sedang berjalan di sekelilingnya Sorot mata Rian mengandung kesan Bahwa semuanya sangat mudah Dan agak membosankan Akan tetapi Rian bukanlah orang yang sombong Faktanya Ia adalah cowok paling menyenangkan di kelas Jika disapa dan diajak bicara Rian bukan tipe cowok so asik lainnya yang jual mahal Saat ada cewek yang tertarik Dan dia juga bukan tipe cowok yang menampilkan sikap sok keren Hanya supaya cewek di kelas tertarik dan kelepak-kelepak saat didekati Rian seperti itu Karena memang itu sifat alaminya Plus Dia juga tidak berotak udang Nilai-nilai sekolahnya rata-rata bagus Dan ia selalu menyimak setiap pelajaran Bukannya bercanda tidak jelas ketika guru menjelaskan seperti cowok lain di kelasku Menurutku Erika dan Rian cocok Mereka berdua sama-sama pintar dan baik Kamu ajak kembrol apa sih Rian? Jangan didiemin aja Nanti keburu dideketin sama yang lain Gigi jari kamu Kataku pada Erika Kamu jangan gitu dong Nanti aku sedih nih Kalau dia digebet sama cewek lain Mata Erika menatap Rian sudah duduk di bangku Tatapan itu mengandung sejuta harapan yang ia harap dapat ia wujudkan Makanya deketin dong Gitu aja susah Apa mesti aku yang makcomlangin? Aku sudah lama geregetan sama Erika Lamben sekali geraknya Padahal aku sudah lama mendengar rumor Kalau Rian sudah diincar sama kakak kelas Jika tidak takut Erika patah hati Sudah kukatakan kepadanya semenjak lama Udahlah aku aja yang mulai Kesabaranku atas kebodohan Erika sudah habis Aku memutuskan untuk beranjak dan mendekati Rian Dua kali Erika berusaha meraih tanganku untuk menarikku balik Namun ia gagal Aku dalam perjalanan menuju meja yang diduduki Rian Kamu sudah ngerjain PR Rian Kataku pada Rian Meski awalnya kebingungan Tetapi Rian merespon juga Udah kenapa emang? Aku mengerling kepada Erika yang gelagapan Terus pura-pura membaca novel Enggak Si Erika enggak ngerti tuh Kayaknya kemarin pas dijelasin Dia malah sibuk mainan HP Kamu mau bantuin dia enggak? Erika yang terus mengawasi kami dari sisi halaman novelnya Langsung menggap-megap Saat Rian menatapnya langsung Dalam hati aku tertawa puas Minimal Erika kena serangan jantung ringan Disebabkan kejadian itu Boleh aja Mumpung masih ada waktu Tatapan Rian kembali kepada aku Oke Aku kembali ke Erika Ku berikan buku tulisku kepadanya Di dalamnya ada PR yang memang belum ku kerjakan Kemalasanku semalam Ternyata berguna juga Kamu bilang sama dia Kalau kamu enggak ngerti PRnya Makanya kamu belum mengerjain Pisiku pada Erika sembari menarik tubuhnya supaya bangkit Gimana nanti kamu sama Rian Sekarang kamu sendiri yang nentuin Kataku lagi sebelum lepas Erika pergi Erika mulai berjalan ke Meja Rian Sisanya aku tidak tahu lagi Tapi yang jelas Pagi itu Erika menghabiskan waktunya di Meja Rian Dan mereka kelihatannya semakin akrab Esok harinya Aku memergoki Erika makan bersama Rian di kantin Dengan buku pelajaran terbuka di meja Benarkan intuisiku Jika mereka berdua cocok Setelah jam istirahat Erika menomplok tubuhku Lalu menghujaniku dengan ciuman di pipi Antara terkejut dan risih Aku terpaksa menerima perlakuannya Makasih ya Makasih 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 Pekik Erika Yaudah Biasa aja pak Protesku sembari melepaskan tangan Erika yang lengket Seperti tentakel gurita Nanti bisa-bisa Anak kelas nyangka kita gak normal lagi Aku melanjutkan Rian ngajak aku nonton weekend nanti Kata Erika matanya berbinar Aku yang masih merapikan seragam Dan rambutku yang diacak-acak oleh Erika Ikut bahagia mendengarnya Akhirnya Erika mendapatkan apa yang ia impi-impikan Wajah Erika mendadak muram Kenapa lagi Gimana kalorian ke rumahku Terus Ilfi liat rumahku Ya berarti dia emang gak cocok buat kamu Cari lagi yang lain Gampang Aku berkata tegas Lagian aku juga yakin kok Kalorian orangnya gak kayak gitu Kata-kataku membesarkan hati Erika Aku bisa melihat harapannya kembali mengembang Kamu emang temanku paling baik Aku harapkan pertemanan kita selamanya kayak gini Gak jadi rusak Kamu emang teman sejatiku Aku terharu mendengar itu Meski sesungguhnya ia tidak perlu berkata seperti itu Sebab Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk bahagia Tidak peduli apakah ia kaya atau miskin Anak konglomerat ataupun anak tukang beca Semuanya berhak mendapatkan apa yang mereka inginkan Dalam kasus Erika Ia hanya butuh sedikit dorongan saja Dan kebetulan akulah yang menjadi dorongan untuknya Sejujurnya aku menaruh simpati sekaligus iri kepada Erika Meskipun memiliki ayah yang kelakuannya nol besar Tapi ia memiliki ibu pejuang sejati dan penuh kasih sayang kepada anaknya Andai saja ibuku meluangkan waktunya sedikit saja kepada aku Pasti aku akan sebahagia Erika Namun Hei Tidak ada yang perlu disesali Sore hari itu langit lebih biru daripada biasanya Siraman sinar jingga membuat awan-awan di atas sama seperti gula-gula kapas Yang sering dijual di pasar malam Aku memandangi awan-awan tersebut dari cendela kelas Sementara guru mata pelajaran terakhir tengah mengajar Aku sudah bosan belajar sehingga aku memusatkan mataku ke cendela kelas Nanti sore rencananya orang tuaku akan mengajak jalan-jalan ke mall untuk makan bersama Hari ini adalah hari ulang tahun ibuku Aku semakin tidak sabar menunggu jam pulang sekolah Salam ya buat mama kamu Bilang selamat ulang tahun dariku Kata Erika Nanti aku samperin deh Erika memerhatikan guru sejenak sebelum kembali lagi kepada aku Nanti malam kamu jadi mau makan-makan sekeluarga Jadi? Abis maghrib jalan paling? Kamu mau jalan lagi sama Rian? Enggak Sore ini aku ada latihan paski beras sampai malam Jawab Erika Susah deh emang Yang mau ikutan kompetisi paski beras di Jakarta Semoga menang Biar nama sekolah kita bisa lebih terkenal lagi dari sekarang Harus menang lah Kamu lihat aja Rasa percaya diri Erika sudah terbangun sekarang Akhirnya permata di kubangan lumpur itu kembali bersinar Setelah bel pulang berdering Aku dan Erika berpisah Ia berkumpul dengan timnya di lapangan Sedangkan aku pulang untuk bersiap-siap makan malam bersama orang tuaku Tepat pukul 5 sore Ibuku pulang Saat itu aku sudah siap dengan baju terbaikku untuk merayakan ulang tahunnya Tidak lupa aku hadiahi ibuku dengan kecupan selamat ulang tahun di rumah Setelah semua siap kami pun berangkat dari rumah Di perjalanan menuju tempat makan malam Tiba-tiba Erika mengirimkan WA kepada aku Bapakku gak bisa jemput nih Terus angkot juga udah jarang Aku boleh numpang mobil kamu gak? Kamu ke mall lewat sekolah kan? Aku tidak berani langsung membalas pesan itu Tapi Erika benar Bisa saja mobilku melewati sekolah Lantaran jalur yang dilalui sama Ayahku hanya tinggal berbelok dari jalan besar ke jalan kecil menuju sekolah Dari sana tinggal keluar kembali ke jalan besar Yang langsung mengarah ke mall Mah, jalannya lewat sekolah aja ya? Kataku Ibuku yang duduk di kursi depan menoleh Ngapain lewat sekolah? Sekalian jemput Erika Kasian dia gak dapet angkot di sekolah Nanti turunin aja di rumah Dari situ dia bisa jalan kaki Ibuku menatapku setengah terkejut Gak salah kamu Ngapain juga mesti jemput si Erika? Lagian kita akan mau makan malam keluarga Masa ngajak si Erika sih? Emang kamu sama si Erika temenan? Aku tak kuasa untuk menjawab Bibirku rapat Dan suaraku tak mau keluar Seperti seorang gadis gagu Jangan bilang kamu temenan lagi sama dia Ibuku memberondong dengan nada sinis Lagian Kalau ada dia Nanti malah ngerusak suasana Gak nteraktir gak enak Mau nteraktir Tapi ini acara keluarga Ayahku ikut-ikutan Aku merasa terpojokan sekali Di sisi lain aku khawatir akan Erika Ia sendirian dan tak tahu harus pulang naik apa Padahal malam sudah semakin larut Andai saja aku adalah orang yang keras kepala dan berani ngotot bilang kalau Erika adalah sahabatku Dan aku tidak akan keberatan mengajaknya ikut makan malam bersama kami Tapi sayangnya, aku bukan tipe seperti itu Aku adalah tipe anak yang manut saja apa kata orang tua Walaupun mereka hobi sekali mengkotak-kotakan manusia Berdasarkan seberapa banyak prestasi yang dicapai Atau sebesar-besar uang di kantong Atau seberapa besar uang di kantong Orang dewasa kadang lebih memalukan ketimbang bocah kemarin sore Ya temenan sekelas saja sih, kenal gitu-gitu saja Aku bersuara Nah, cuma temen biasa, gak perlu berlebihan Kata ibuku seakan menutup semua kemungkinan untuk melawannya Pembicaraan sudah ditutup Mobil yang aku naiki tak jadi melewati jalan sekolahan Ayah tancap gas di jalan raya agar cepat sampai Selama makan malam, aku selalu teringat akan Erika Entah mengapa ada sebuah firasat yang tak enak Dan aku sangat mengutuk tindakanku yang menganggap Erika adalah teman biasa Padahal ia adalah sahabat baikku di sekolah Agar tidak terlampau risau, aku memutuskan untuk menenggelamkan diri kegembiraan ibuku Yang mendapat hediah sebuah cincin berlian yang sudah lama ia dambakan Entah berapa lama ayah menabung sebagian gajinya untuk membeli cincin Yang menurutku memiliki model yang berlebihan itu Sepulang dari makan malam itu, mobil kami berpapasan dengan ibunya Erika Ia sedang berbicara dengan dua orang laki-laki Panik bercampur takut tergambar di wajahnya Aku berhenti di sini aja Ujarku kepada ayah Ngapain? Itu ada ibunya Erika Keliatannya ada masalah Aku mau nanyain Jawabku Aku keluar ketika mobil berhenti Dan langsung lari menuju ibunya Erika Ada apa bu? Tanyaku, ibunya Erika nampak terkejut dengan kehadiranku Tapi sekaligus bersyukur Alhamdulillah ketemu kamu Pekik ibunya Erika Erika belum pulang ke rumah dari tadi sore Neng sama Erika nggak? Aku menggeleng Tak enak rasanya hati ini mengingat bisa saja Erika bersama kami Jika aku mau sedikit ngotot Jadi misah pas di sekolah Erika kan ikut latihan pas kibra Kataku Ibunya Erika semakin risau Iya Tapi kata dia belum pulang juga Padahal temennya yang lain udah pulang Ibu telpon HPnya tapi nggak aktif Kemana ya si Erika? Katanya hampir menangis Coba saya cari dulu ya bu Nanti kalau ketemu saya langsung telpon Kata salah seorang laki-laki yang berdiri di depan ibunya Erika Mereka segera pamit setelahnya Ternyata Erika tak kunjung pulang ke rumah setelah latihan pas kibra Menurut pengakuan teman satu timnya Erika terakhir terlihat di depan pagar sekolah Menunggu angkutan umum yang lewat Tapi kenyataannya Ia belum juga pulang Padahal sudah setengah 10 malam Saudara ibunya dibantu warga sudah mengadakan pencarian Namun belum ada hasil Sampai esok harinya Keberadaan Erika masih belum ditemukan Secerca harapan datang meski pahit Sesosok mayat gadis telah ditemukan terkeletak di sisi jalan tol subuh tadi Aku dan seisi kelas mendengar berita itu dari penuturan salah satu guru Sekaligus pelatih pas kibra Yang terus menjalin kontak dengan ibunya Erika Keluarga langsung mendatangi rumah sakit tempat mayat berada Untuk memastikan Apakah mayat yang ditemukan petugas patroli tol itu adalah Erika Dan ternyata benar Mayat gadis yang terkeletak di rumput dengan seragam sekolah Terkoyak sampai setengah telanjang itu adalah Erika Diduga Erika diperkosa dan dibunuh sebelum dibuang ke jalan tol Seluruh sekolah langsung berduka ketika mendengar kabar itu Begitu juga aku Rasa bersalah lantaran keluarga ku menolak mentah-mentah untuk menjemput Erika dari sekolah Mencuat Dan membuatku pedihat Dan membuat pedih hatiku Isak-isak tangis mulai terdengar dari mulutku yang keluh Linangan air mata yang terus saja mengalir Tidak akan pernah bisa mencuri dosa yang melumuri keluarga ku Sebagai manusia aku merasa gagal Seharusnya sesama manusia itu saling peduli Lantaran manusia dihadiahi nurani dari Tuhan Tapi Aku dan keluarga ku telah membuktikan Bahwa tidak semua manusia dihadiahi nurani Sebagiannya hanya tumbuh dengan sikap egois yang kian membesar Seperti tumor di kepala yang mematikan saraf Tidak lama setelah otopsi dilakukan Pemakaman Erika pun digilar Erika dimakamkan di pemakaman wakaf salah seorang warga kampung Letaknya tidak jauh dari masjid Seminggu berselang Para pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Erika tertangkap Mereka adalah supir tembak anggutan umum Yang masih bau kencur Ketiga pelaku menyekap Erika di dalam anggutan umum Sebelum bergantian memerkosanya dan membunuhnya Aku hadir di pemakaman Erika bersama kedua orang tuaku Yang masih memasang tampang tak berdosa Aku mulai cicik melihatnya Sehingga aku memutuskan untuk mendampingi ibunya Erika Selama pemakaman Perempuan parubaya itu tidak hentinya menangis Ia menyesali kepergian putrinya yang terlampau cepat Dan dengan cara yang tragis Tangisannya berubah jadi lolongan Tatkala jenazah Erika diturunkan ke liang lahat Tak lupa adhan yang dikumandangkan di telinga sahabatku yang malang itu Tragedi itu memukul Tragedi itu memukulku juga Jenazah Erika yang mati tidak wajar Dan lolongan tangis ibunya menjadi mimpi buruku tiap malam Semenjak hari itu Ketika terjaga pun Aku masih teringat Erika Dan kemungkinan Ia masih hidup juga Orang tuaku menaruh simpati kepadanya Dan mampir ke sekolah untuk menjemputnya Memang Erika bukanlah putri mereka Tapi ia adalah sahabatku Dan lebih lagi Dia adalah seorang manusia yang butuh ditolong Semakin hari keadaanku semakin parah Erika kini tidak hanya muncul di pikiranku Ataupun di mimpi buruku Tapi ia muncul di alam sadarku Setiap hendak tengah malam Suasana yang sepi dan tentram di kamarku Berubah menjadi gaduh Angin kencang menampak cendela kamarku Hingga kusenya terlempar-lempar Langit yang tenang pun mulai terusik oleh hujan dan pektir yang turun Di antara semua itu yang paling membuat tubuhku kemetaran adalah Tangisan Erika yang terdengar dalam selah suara hujan yang turun Tangisan itu begitu pilu Dan mengandung kesedihan yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun Kesedihan karena harus meninggalkan orang yang paling disayangi Tengah malam itu Erika juga memanggil-manggil namaku dengan suara paraunya Erika sendirian di luar sana Dan ia pasti kesepian sekali Sebagai seorang sahabat Ia menaki kewajibanku untuk menemaninya Aku harus selalu ada di sisinya Apapun keadaannya Dalam senang atau susah Dalam hidup atau mati Aku teringat ucapan Erika yang mengatakan Persahabatan kami haruslah selamanya Aku duduk memeluk kedua kakiku di atas kasur Sedangkan daun cendela kamarku bergerak liar ke sana kemari Engsel penahannya pun berteriak-teriak Sebab tidak bisa lagi menahan daun cendela yang mirip bambu gila Di kejauhan sana Erika masih memanggil-manggilku Tapi aku hanya bisa diam Sambil mengusap air mataku yang tidak henti-hentinya mengalir Aku lelah dengan semua ini Dan memutuskan untuk menjawab panggilan Erika Aku panggil balik namanya tiga kali Lalu aku berbaring di tempat tidur Begitu aku menoleh ke samping Erika sudah berbaring di sebelahku Tubuhnya menyamping Ia masih menggunakan seragam Ia masih menggunakan seragam compang-camping dengan bercak darah Wajahnya yang penuh lebam Memburatkan sebuah Memburatkan sebuah senyuman padaku Dan matanya yang semerah darah tidak lepas menatap mataku Tangan Erika memegang telapak tanganku Rasa seperti menyentuh es Perlahan dan lembut tangan Erika mengusap pergelangan tanganku Darah yang mengucur dari pergelangan tanganku membasahi tangannya Mata Erika mengerling ke silet yang tergeletak di sisi tempat tidur Silet itu yang kugunakan untuk menyayat urat nadiku tadi Sebelum aku menjawab panggilannya Biar bagaimanapun juga Aku harus menepati janjiku Sekaligus menebus kesalahanku Aku adalah sahabat yang baik Dan sahabat yang baik Tidak pernah meninggalkan sahabatnya sendirian Semua orang tahu itu Jadi Apakah kamu masih tidak percaya dengan hantu Ketika cerita ini disampaikan oleh sesosok hantu Aku tidak menulis sendirian Erika menemaniku seperti biasanya Semoga malamu menyenangkan Dan jadilah seorang manusia Jangan binatang tamak yang hanya tahu makan Tanpa memikirkan orang lain Demikian sahabat sejuta kisah Jangan lupa berikan komentar anda Like share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton